Saya hari ini sudah bertemu dengan kedua orang tua dan keluarga dan juga Pak Ejim Bukwati. Dengan ini menyatakan penyesalan sedalam-dalamnya dan minta maaf atas kejadian yang terjadi pada 3 Mei. Sehingga Ananda Putu Satya Ananta Pustika atau Biu berpulang kehadapan Tuhan Yang Maha Eksa. Ini menjadi satu hal yang sangat mendalam bagi kami. Dan ini menjadi satu titik bahwa kami harus melakukan satu uang. Penting untuk disampaikan, inisiatif ini kita lakukan dari saya dan Kementerian Penghubungan. Dan saya mohon maaf pada saat di Jakarta tidak bisa menemui karena saya lagi di luar kota. Dan apa yang dilakukan di Jakarta selain kami menginstruken kepada teman-teman untuk melakukan upaya hukum kepada polisian. Dan teman-teman dari BPSDM juga melakukan penampingan. Penampingan agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan hukum. Dan apa yang kita lakukan sudah berjalan dengan kepolisian Resort, Jakarta Utara. Dan sudah dilakukan suatu rekonstruksi yang dilakukan beberapa hari yang lalu. Rangka-rangka media yang saya hormati, dengan kejadian ini tentu menjadi suatu evaluasi bagi kami. Dan kami sudah membebas tugaskan Direktur dan beberapa pejabat di FDIP Marunda. Ini sebagai rasa bahwa tanggung jawab dan tindakan tegas itu harus dilakukan. Lalu tidak sampai di situ, apa yang dialami Rio akan kita kenang sebagai suatu kejadian yang mendalam. Dan menjadi dasar bagi kami untuk melakukan reformasi pendidikan vokasional dari Kementerian Pengumuman. Apa yang akan kita lakukan adalah kami akan merubah kurikulum dengan yang lebih kumanis dan berteknologi. Seperti yang kita tahu bahwa persaingan pada dunia pekerjaan itu tidak lagi mengandalkan visi. Tapi mengandalkan kompetensi dan pengetahuan yang saat ini kita tahu IT menjadi suatu perempuan yang harus diketahui. Jangka pendek ini kami akan mempertimbangkan untuk melakukan moratorium. Moratorium di satu angkatan itu kita tidak terima. Apa tujuannya agar memutus tradisi jelek sehingga tidak ada lagi istilah senior dan junior. Bahkan yang akan datang kami hanya memberikan tempat asrama hanya tingkat satu. Tingkat dua kita minta untuk tinggal di sekitar kampus. Dan kami memberikan kesempatan orang tua turut mengaksus sebagai satu komite. Sehingga proses-proses evaluasi dan proses-proses koreksi itu bisa terjadi dengan serta-merta. Nah kita juga akan melakukan upaya-upaya yang segera. Katakanlah kita akan merubah bahwa mahasiswa FTIP adalah mahasiswa yang sedang menuntut pendidikan yang memberikan masa depan dia dengan suatu kompetensi. Dan kapabilitas yang permanis. Nah oleh karenanya kita kurikulum itu berbasis digital. Dan juga jangka pandang kita akan melakukan tidak saja di FTIP tapi di 32 konfiguritas yang lain. Ini tentu harapannya bahwa Kementerian Perhubungan akan menjadikan anak-anak muda yang kompetensi yang bisa melakukan tanggung jawab sebagai insan perhubungan yang mempersatukan Indonesia. Saya Rahmat Ibrahim, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih. Terima kasih.